Ini saya sering sampaikan dalil bahwasannya seorang kalau dapat nikmat, tidak semua nikmat harus dia ceritakan kepada orang lain. Tidak semua nikmat harus dia pamerkan di Instagram. Tidak semua nikmat dia harus pamerkan di Youtube atau di Facebook dan yang lainnya. Karena tidak semua orang bisa kuat melihat kenikmatan tersebut. Betul banyak wanita memamerkan suaminya. Sementara wanita-wanita lain mungkin suaminya tidak sayang seperti suaminya tersebut. Dia gandengan sama suaminya, pelukan sama suaminya, kemudian dia masukkan ke Instagram atau di Facebook. Akhirnya banyak akhwat yang lihat sedih. Kenapa? Karena tidak pernah dipeluk oleh suaminya. Akhirnya lama-lama tertarik. Boleh juga suaminya akhwat itu. Kita boleh daftar. Oleh karenanya tidak semua kenikmatan kita tampakkan. Makanya saya selalu ingat nasihat saya Asyatri. Dia bilang kalau orang tanya sama engkau, misalnya dia tanya rumahmu ada berapa, gak usah kau jawab. Mobilmu ada berapa, jangan kau jawab. Kenapa? Kalau kau jujur, kau katakan rumahmu banyak, dia akan hasad. Kalau kau bilang rumahmu masih kontrak, dia akan menghina. Mending gak usah jawab. Bilang aja dengan global, Alhamdulillah. Allah sudah beri kenikmatan kepada saya. Alhamdulillah saya punya tempat tinggal. Tidak usah dijelaskan secara terperinci. Sebagian orang pamer, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Akhirnya orang jadi hasad dan dengki. Jangan kan kepada orang jauh, kepada orang dekat saja, masalah. Yusuf tidak boleh cerita kepada saudara-saudara kandungnya. Kata para ulama, Allah surat Yusuf ini surat makiyah, turun di Mekah. Allah ingin memberi tasliyah, yaitu hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya engkau, wahai Muhammad, engkau dimusuhi oleh kaum Quraisy, yang itu suku mu sendiri. Kau dimusuhi oleh pamanmu, maka sudah dahulu sebelum engkau, Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Yang harusnya kakak-kakaknya bila dia, malah memusuhi dia.